Eternal Secret King Season 324, Datang Semua Saya melihat pria dengan tubuh bermartabat, ekspresi heroik, mata seperti obor, dengan awan udara, dan bendera berburu di pundaknya, siapa itu jika bukan Linsan. Kaisar Abadi Linglong tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihat Linsan selama tinggal. Keduanya saling memandang, dan mata Linsan berisi pikiran yang mendalam. Namun berbeda dengan tangisan mata Kaisar Linglong, Linsan hanya berwujud jiwa, tidak bisa menangis, tidak bisa meneteskan air mata, dia hanya menatap Kaisar Linglong dengan penuh kasih sayang. Ayah, Lin Lei dan Lin Luo juga berseru dengan gembira. Kaisar Abadi Linglong bergegas ke sisi Linsan, dan Lin Lei dan Lin Luo bergegas. Mereka berempat saling berpelukan, dan ekspresi Kaisar Abadi Linglong berubah. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa orang di lengannya tidak memiliki daging dan darah sama sekali. Suamiku, kamu. Suara Kaisar Linglong bergetar. Melihat Kaisar Linglong, Linsan berkata dengan lembut, Aku akan menemanimu melewati bagian terakhir jalan ini. Sisa dari tiga ribu alam terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Banyak orang menyaksikan adegan kematian Linsan dalam pertempuran. Tapi sekarang, Linsan telah kembali dari kematian dan muncul lagi. Tapi segera, semua orang menemukan anomali. Linsan hanyalah bentuk astral. Master Akademi menatap bendera pertempuran di bahu Linsan, sedikit mengernyit. Linsan dalam keadaan astral tidak mengancamnya. Hanya saja kata, Wild Martial, yang tertulis di bendera pertempuran membuatnya merasa kesal, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari kendalinya. Dia sangat tidak menyukai perasaan ini. Master Akademi mengoperasikan metode rahasia, matanya meledak dengan dua cahaya ilahi, dan dia tenggelam di galaksi berdarah tempat Dewa Neraka jatuh, mencarinya. Meskipun penguasa Neraka mati, dia memercikkan banyak daging dan darah, menodai bima sakti. Sembilan hari setelah Suzimo melepaskan pertarungan, dia tenggelam di sungai darah ini. Master Akademi memutuskan bahwa Suzimo akan mati, jadi dia tidak buru-buru mencari. Setelah mencari beberapa saat, Master Akademi terkejut. Tidak ada jejak Suzimo di sungai darah itu. Suzimo menghilang dari udara tipis di bawah hidungnya. Pada saat ini, ada seruan lain di kejauhan. Master Akademi menyapu matanya. Di belakang Linsan, ada dua tetua gemuk dan kurus yang membakar hidup mereka di dunia pedang, keratua yang telah berjuang selama sembilan hari, dan iblis berekor sembilan yang muncul membawa bendera pertempuran lain, Kaisar. Inilah orang-orang kuat yang gugur dalam pertempuran membelah langit 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang, orang-orang kuat ini sekali lagi turun ke dunia Songkian dalam bentuk jiwa. Dua bendera pertempuran Huang Wu dan kupu-kupu darah berkibar di antara langit dan bumi, berburu dan berburu, dan bahkan lebih banyak sorakan. Anda. Pria tua dengan mahkota besi memandang dua pria tua gemuk dan kurus, dan ekspresinya tergerak, dan dia tidak bisa menahan tangis. Semakin banyak pria kuat muncul, berdiri di belakang dua bendera pertempuran, padat, membentuk dua tentara pembunuh, pedang menunjuk ke surga. Huh. Master Akademi melihat pemandangan ini dengan jijik, dan berkata dengan ringan, jangan katakan itu hanya sekelompok hantu yang kesepian, bahkan jika kamu benar-benar kembali dari kematian, daging dan darahmu masih ada di sana, kamu akan menang. Tidak bisa mengubah langit. Master Akademi memang memiliki kepercayaan diri ini. Kelompok makhluk berbentuk jiwa ini tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan tempur, dan dia dapat membunuh tak terhitung jumlahnya dengan nafas biasa, tanpa mengancamnya. Itu belum tentu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suzimo muncul kembali di dunia, dengan rambut putih dan kemeja biru, luka-lukanya sembuh, matanya berbinar, menatap Master Akademi, niat membunuh. Munculnya Suzimo sangat mengangkat semangat banyak orang kuat di tiga ribu alam. Tidak seperti Linzhan dan yang lainnya, Suzimo memiliki energi dan darah yang kuat, kesadaran spiritual yang tersebar, dan aura yang kuat. Aku tahu Kaisar Huangwu tidak akan jatuh. Era Kaisar Ganda belum berakhir. Kaisar Huangwu baru saja beruban, tetapi wajahnya tidak tua. Saya menduga pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Tetapi bahkan jika Kaisar Huangwu kembali dari cederanya, dia masih siaoceng di ranah Kaisar, dan dia masih ganas dan menguntungkan melawan Tuan Akademi. Iya, Tuan Akademi telah menjadi Kaisar yang hebat. Di dunia ini, ada keberadaan yang tak terkalahkan. Mendengarkan suara-suara dari seluruh tiga ribu alam, Master Akademi tersenyum dan berkata dengan santai, kamu telah mendengarnya juga. Bahkan jika kamu pulih, kamu tidak akan menjadi lawanku. Suzimo, kamu bertekad untuk kalah. Suzimo mengepalkan tinjunya, menggelengkan kepalanya sedikit, merasa berat, dan perlahan berkata, pertempuran hari ini, kamu harus menghadapi lebih dari aku. Oh. Master Akademi mengangkat alisnya sedikit, tidak setuju. Hingga saat ini, situasi masih dalam kendalinya. Warisanku, kamu akan kembali dan membangun kembali istana surgawi, kamu layak menjadi Kaisar Agung dari seribu dunia tengah. Suara wanita dingin terdengar. Saat berikutnya, kekosongan runtuh, dan di tengah lingkaran cahaya yang meluas, seorang wanita berbaju hitam berjalan keluar, menatap Master Akademi dengan mata tajam. Melihat wanita berpakaian hitam ini, wajah Master Akademi berubah drastis. Hyun, Hyun. Master Akademi menggumamkan bibirnya, dan warna yang luar biasa muncul di wajahnya. Melihat orang ini, Immortal Linglong berseru, gadis besar sembilan surga. Keduanya telah menerima warisan dari Kaisar Besar Sembilan Surga, dan mereka secara alami mengenali wanita berbaju hitam itu. Jatuhnya beberapa kata ini menyebabkan kegemparan di tiga ribu alam. Kaisar Besar Sembilan Surga gadis mendalam, Kaisar Kuno tertua dalam legenda, benar-benar muncul kembali di Zhongkian. Di belakang Kaisar Jiutian Suanfei, pasukan besar biksu dengan kostum kuno berbaris keluar pemimpin membawa bendera pertempuran dengan kata Sembilan Surga tertulis di atasnya. Master Akademi dengan cepat menjadi tenang. Dia menemukan bahwa gadis besar Sembilan Surga dan kelompok biksu ini juga dalam keadaan jiwa. Selama itu dalam keadaan astral, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Saat berikutnya, kekosongan di sisi lain runtuh, dan lingkaran cahaya kedua muncul. Seorang wanita cantik berbaju putih muncul, dan setiap gerakan tubuhnya, dia memancarkan pesona makhluk hidup yang membalik. Di belakangnya, pasukan besar lainnya turun ke dunia Zhongkian, termasuk banyak suku raksa. Banyak suku raksa yang kuat di dunia Zhongkian terkejut ketika mereka melihat orang-orang datang, dan bertanya dengan tidak percaya, Kaisar Jiuyu. Patung Kaisar Agung Jiuyu selalu terpatri di benak mereka. Tanpa diduga, melihat wajah aslinya hari ini, banyak suku raksa tidak percaya. Panggilan Bendera pertempuran kedua terbentang di belakang wanita berbaju putih, dengan kata, Sembilan Kamu, tertulis di atasnya. Segera setelah itu, bukaan ketiga muncul di langit berbintang. Sekelompok sosok tinggi kekar bergegas keluar, memukuli dada dan kaki mereka, dan berteriak ke langit. Pria berkepala itu ditutupi rambut putih, matanya merah darah, dan semangat juangnya luar biasa. Pertarungan Kaisar Banyak pria kuat di dunia kera darah berseru. Bendera pertempuran, berjuang, berdiri di antara langit dan bumi. Bukaan keempat muncul. Seorang pria berpakaian putih muncul seperti pedang. Kaisar Luotian Dunia pedang bergetar. Setelah ini, Kaisar cerah, Kaisar gelap, dan Kaisar bintang, dengan pasukannya, semua berjalan keluar dari ordo seperti mimpi dan turun ke dunia seribu tengah. Di alam terang dan alam bintang, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tampak bersemangat dan membungkuh. Dan kita. Akhirnya, Kaisar Wu Jian muncul dan memberikan minuman ringan. Jiutian, Jiu Yu, Dozan, Luotian, Light, Darkness, Stars, Wu Jian, Huang Wu, Blood Butterfly, 10 bendera pertempuran berdiri di antara langit dan bumi, dan bendera-bendera itu berkibar seperti 10 api obor, membawa beberapa peradaban era menerangi malam. 3.000 Dunia Mendidih Eternal Secret King Chapter 3.232 Lonelli Di antara langit dan bumi, di bawah panji-panji berbagai perang, sejumlah tokoh muncul, yang semuanya adalah mantan pembudidaya, padat, menempati ratusan juta mil di langit berbintang. Ketika delapan kaisar kuno muncul kembali di dunia, momentum pertempuran surga ini benar-benar terbalik. Adegan ini menggerahkan dan menggerahkan semua makhluk dari semua ras. Kaisar kuno yang hanya ada dalam legenda, memimpin para pejuang tahun itu, dan muncul kembali di depan mereka. Untuk mematahkan sembilan hari, kaisar kuno ini, yang menjaga makhluk hidup dari semua ras, tidak pernah pergi. Antar muka yang masih sedikit goyah pada awalnya juga berdiri satu demi satu saat ini. Bahkan beberapa ahli antar muka yang cenderung menyerah pada Master Akademi telah meluruskan tulang punggung mereka lagi, menatap delapan kaisar kuno dengan penuh semangat. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Pada saat puluhan ribu orang berada dalam kesulitan, bagaimanapun juga seseorang masih berdiri. Bahkan dengan kaisar kuno ini, para pembudidaya yang membunuh langit hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, dan mereka masih tidak ragu-ragu, turun ke zongkian, berdiri di depan semua makhluk dari semua ras. Suzimo melihat sosok-sosok di sekitarnya, merasa sedih. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia, apa yang akan terjadi pada kaisar kuno ini, mantan prajurit langit. Dapat dikatakan bahwa saat mereka memutuskan untuk pergi dari Rumengling, mereka ditakdirkan untuk membubarkan jiwa mereka. Tapi mereka tetap tidak gentar, dan tidak ragu-ragu. Dalam pertempuran memotong langit sebelumnya, kaisar kuno ini ingin maju untuk membantu. Hanya saja ada beberapa penguasa surgawi yang duduk di surga pada saat itu, dan bahkan jika mereka datang, itu tidak akan berguna, hanya untuk mati sia-sia. Tetapi mereka lolos ke reinkarnasi, bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, masih tidak dapat melarikan diri dari nasib ditekan dan diperbudak oleh surga. Karena itu, kaisar jahat tidak pernah mengizinkan mereka keluar. Tapi hidup ini berbeda. Pengadilan surgawi hari ini, hanya master akademi yang bertanggung jawab. Ini adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya harapan. Jika Anda tidak bisa mengalahkan master akademi, Zongkian World akan mengantarkan kegelapan terpanjang, dan tidak akan pernah ada hari. Tidak ada retret di China Towsan World. Semua orang hanya bisa melakukan yang terbaik dan berusaha sekuat tenaga. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Suzimo berbalik diam-diam, melihat sosok-sosok jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dengan air mata di matanya, dan sangat dipuja. Ibadah ini adalah perpisahan. Adegan ini tampaknya benar-benar beku. Jalan untuk memotong langit penuh dengan bahaya, senior. Hati-hati. Setelah itu, Suzimo sudah menangis. Teman-teman kecil, ini adalah pilihan kita sendiri, meskipun kita mati tanpa penyesalan. Aku melawan klan, jika aku mati di medan perang, aku akan menjadi tujuan terbaik. Bersembunyi dalam urutan seperti mimpi, bahkan jika Anda hidup selamanya, tidak ada minat dalam hidup. Mampu mati di jalan memotong langit adalah kelegaan bagi kami. Beberapa kaisar kuno saling tersenyum, mengucapkan kelegaan, dan tampak bebas dan santai. Tuan, bertarunglah denganku dan bunuh istana surgawi. Kaisar yang bertarung mengangkat tangannya dan mengibarkan bendera pertempurannya. Jalan yang dulu rusak untuk naik ke langit muncul kembali, dan kaisar pertarungan agung memimpin pemecah langit tahun itu di jalan kuno yang dipenuhi mayat ini lagi. Perang-perang-perang. Semangat juang para biarawan di era pertempuran bergulir, dan pembunuhan itu bergetar. Dalam masa hidup itu, kaisar yang bertarung gagal menyelesaikan jalan ke langit ini, jadi dia mati. Dalam kehidupan ini, kaisar pertarungan hebat mengambil jiwa kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang pernah membunuh langit, dan kemudian berjalan di jalan ke langit, dan membunuh surga. Gadis mendalam kaisar Jiutian, kaisar Jiuyu, kaisar Luotian, kaisar Guangming, kaisar Kegelapan, kaisar Xingchen, kaisar Wu Jian, termasuk Suzimo juga menginjakan kaki di bintang-bintang. Bunuh, bunuh, bunuh. Di depan Suzimo dan delapan kaisar Kuno, sembilan jalan untuk naik ke langit dibuka antara langit dan bumi, dan bendera pertempuran berkibar di garis depan, bersinar terang, menunjuk langsung ke surga. Di jalan untuk naik ke langit, selain banyak pembudidaya dalam bentuk jiwa, ada juga biksu yang kuat dari berbagai antarmuka. Huang Wu dan bendera pertempuran kupu-kupu darah ada di satu tempat. Sepuluh bendera pertempuran seperti sepuluh obor yang menyala, menerangi langit malam, bergegas ke depan, membimbing arah. Dari seluruh tiga ribu alam, sosok yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara, seperti kilatan kecil, terbang menuju obor di garis depan Deng Tianrot. Api semakin makmur. Adegan ini sangat mengejutkan. Sembilan jalan ke langit seperti sembilan naga api yang berkelok-kelok di antara langit dan bumi, dengan aura pembunuh, membakar menuju ujung kegelapan. Tuan Akademi itu tanpa ekspresi, punggungnya bersandar pada formasi Neterward, sebagian besar tubuhnya terjun ke dalam kegelapan, dan wajahnya tampak cerah dan gelap di bawah cahaya api di bawah. Kemunculan delapan kaisar kuno dan kedatangan para pembudidaya ini memang tak terduga. Tetapi tidak peduli berapa banyak orang yang ada di grup di bawah ini, itu hanya sekelompok hantu yang kesepian. Masih tidak ada ancaman baginya. Bahwa Suzimo hanyalah siaoceng di alam kaisar, bahkan dalam kondisi puncaknya, dia bukanlah lawannya. Dia adalah kaisar agung dari seribu dunia dalam hotbah. Di bagian surga dan bumi ini, hanya mengandalkan Suzimo yang baru saja memasuki ranah kaisar dan hantu dan hantu yang sendirian ini, dia benar-benar tidak dapat mengguncangnya. Meskipun dia berpikir begitu, dia masih merasa sedikit gelisah di hatinya. Tampaknya ada beberapa kekuatan yang secara bertahap keluar dari kendalinya. Perang dimulai, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bunuh aku. Master Akademi memberikan tatapan tajam yang tajam. Di bawah komando Master Akademi, tentara alam penyihir, alam darah, alam makam, alam non-kehidupan dan antarmuka utama lainnya yang seharusnya bergegas turun di tempat pertama, tetapi ada sedikit stagnasi. Baik. Tuan Akademi tampak lebar. Di wajah pembangkit tenaga listrik antarmuka ini, dia melihat jejak perlawanan dan keraguan. Master Akademi tiba-tiba menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan pengaruh kaisar kuno ini di tiga ribu alam, dan meremehkan api seni bela diri yang ditaburkan di tiga ribu alam huangwu saat itu. Bahkan biksu spiritual di dunia penyihir, dunia darah, dunia makam, dan dunia mati, masih ada orang yang memiliki keadilan di hati mereka dan tahu benar dan salah. Ketika kegelapan diselimuti, sedikit keadilan ini selalu terkubur jauh di dalam hati mereka, tidak berani mengeksposnya dengan mudah. Tetapi ketika bendera pertempuran yang membawa peradaban yang tak terhitung jumlahnya dikibarkan di sisi bawah, keadilan dan hati nurani di hati orang-orang ini secara bertahap terbangun. Tinder dinyalakan, memancarkan cahaya redup, dan secara bertahap bergerak lebih dekat ke obor di bawah. Ketika secerca ini berkumpul bersama, mereka memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan. Anda, Master Akademi tampak suram. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang mau berdiri di sisinya, bahkan jika dia adalah yang tertinggi, kaisar agung dari seribu dunia di Dao. Dia telah menjadi pria yang benar-benar kesepian. Kau juga ingin tidak mematuhiku. Hah! Tuan Akademi itu membunuh di dalam hatinya, dan ekspresinya agak mengerikan. Sebagian besar waktu, dia tersenyum dan berhati ringan. Karena dia menyusun strategi, itu dianggap lengkap, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Mati untukku. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Master Akademi, dan sekelompok besar kekuatan klan penyihir di depannya langsung dipotong menjadi dua bagian, muncrat darah. Beberapa kaisar klan penyihir gagal lolos dari bencana ini, dan mayatnya ada di tempat. Banyak orang kuat di dunia penyihir, dunia darah, dan dunia makam menunjukkan ketakutan di wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Saya adalah kaisar surga. Jika saya berani melanggar perintah saya, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini adalah akhir. Tuhan Akademi merasakan ketakutan di hati orang-orang kuat ini, dan nadanya keras. Dia percaya bahwa dengan pemahamannya sendiri tentang sifat manusia, dia pasti dapat mengendalikan pembangkit tenaga listrik antarmuka ini dengan penindasan dan pembunuhan berdarah. Eternal Secret King Chapter 3233, The Final Battle Suzimo tidak memberi Tuhan Akademi kesempatan untuk terus menjadi ganas. Skala terbalik. Nirvana dan Keheningan Sebelum Suzimo tiba, dia segera meledakkan dua seni misterius Yuan, dan pada saat yang sama dia mengorbankan pedang Qinglian dan menebas ke arah Master Akademi. Pada pedang Qinglian, semangat membunuh dan teknik menghancurkan juga bisa meledak. Itu sama dengan ledakan tiga meta misteri tingkat atas secara bersamaan. Anda tahu, kekuatan primordial Suzimo saat ini sebanding dengan Kaisar Agung. Tuhan Akademi tidak berani mengurus pecahnya teknik misterius tiga Daoyuan. Peta Gosip Bawaan Batu Nissan Sanxing Master Akademi juga meledakkan dua seni misterius Yuan satu demi satu. Di antara mereka, diagram gosip bawaan berevolusi dari Su Zhang, sesuai dengan pembelajaran seumur hidupnya. Dan Batu Nissan Dinasti Sanxing adalah teknik meta misterius yang tercerahkan dari dua buku rahasia tabu, Sanxing Yukai, dan Burit Tianjing. Dengan hanya dua misteri primordial, tiga roh primordial Suzimo diserang dan dilawan. Huh. Tuhan Akademi sedikit mencibir, tapi kamu. Suzimo, lakukan lagi, kamu masih bukan lawanku. Membunuh. Pada saat ini, jiwa Kaisar Besar Jiutian Suannu berubah menjadi pengocok dan menyerang Master Akademi. Bersenandung. Dua pedang panjang muncul, tetapi mereka diubah oleh jiwa Kaisar Jiuyu dan Kaisar Luotian. Ledakan. Sebuah tongkat panjang jatuh dari langit dan mengenai penutup surga dari Master Akademi. Melawan tembakan Kaisar. Tripod penjara menerobos udara, dikelilingi oleh empat gajah, dan suara brahma menembus dunia. Delapan Kaisar kuno menggunakan jiwa mereka untuk membayangi tentara magis mereka sendiri, dan mencoba yang terbaik untuk mengembangkan kemuliaan terakhir. Biasanya, delapan orang itu seharusnya sudah mati. Hanya saja dia diselamatkan oleh Kaisar Jahat, terlindung dari rahasia mimpi, dan bertahan dalam wujud arwah hingga saat ini. Ketika mereka meninggalkan Rumengling, mereka menderita kekuatan aturan surga, dan jiwa mereka dengan cepat meredup, tidak ada banyak waktu tersisa bagi mereka untuk tinggal di ruang ini. Beberapa hal lama yang tersisa ingin menyakitiku juga. Master Akademi berteriak pelan. Surga, bumi, manusia, angin, awan, naga, harimau, dewa, hantu. Master Akademi secara langsung mengeluarkan metode pelarian sembilan kimen, dan aura seluruh orang menjadi lebih menakutkan, rumit dan dapat diubah, dan tak terduga. Delapan Kaisar kuno hanya dalam keadaan jiwa, dan kekuatan mereka terbatas. Tapi selama bertahun-tahun, delapan orang telah menghangatkan jiwa mereka dalam urutan mimpi, merasakan apa yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka. Pada saat ini, menggunakan jiwa mereka sebagai tentara mereka, pukulan terakhir yang meletus berisi semua taoisme, akan dan tekat delapan orang. Delapan Kaisar kuno tidak menargetkan tubuh Master Akademi, tetapi jiwanya. Baik. Tuan Akademi sedikit mengubah ekspresinya, merasa sedikit tidak nyaman, dan dengan cepat menjaga alam semesta di lautan pengetahuan. Delapan Prajurit Kaisar mengenai segel dao semesta, tetapi segel dao ini sedikit bergoyang, dan itu tidak melukai jiwa Master Akademi. Master Akademi menghela nafas lega. Tapi segera, wajahnya berubah drastis, dan dia mendengus. Ukulan terakhir dari delapan Kaisar kuno gagal melukai jiwanya, tetapi taoisme yang terkandung di dalamnya, melalui pertahanan semesta dao seal, memengaruhi tiga jiwa dan tujuh jiwanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun tiga jiwa dan tujuh jiwanya hanya terguncang dan tidak terluka, jiwa-jiwa itu terhubung dengan jiwa, yang pasti akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Yang lebih mengejutkannya adalah bagaimana kekuatan delapan Kaisar kuno dapat menembus pertahanan dao yin dari alam semesta. Apakah ada cacat pada dao yinnya? Antara langit dan bumi, delapan Kaisar kuno sudah pergi. Tentu saja mereka tahu bahwa jika delapan orang bergabung, mustahil untuk membunuh Master Akademi. Tetapi selama ada sedikit pengaruh pada Master Akademi, itu mungkin untuk membalikkan situasi dan mengubah hasilnya. Hantu delapan Kaisar kuno semakin pingsan, menatap Suzimo menganggup dan tersenyum, penuh harapan, seperti pemandangan bencana ke sepuluh tahun itu. Dan kali ini, delapan Kaisar kuno benar-benar akan pergi. Jejak terakhir yang tersisa di ruang langit dan bumi ini juga memudar, dan akhirnya menghilang. Apa? Suzimo menyaksikan adegan ini, penuh kesedihan dan kemarahan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit. Wow! Sungai panjang bertahun-tahun muncul lagi di belakang Suzimo, dengan fenomena kura-kura dan ular muncul di bawahnya, dan empat kepala dan delapan lengan muncul pada saat yang sama, matanya seperti listrik, dan dia pergi ke hulu dan membunuh tuannya. Akademi Master Akademi menyaksikan Suzimo membunuhnya, dan sebelum dia bisa memikirkannya, dia mendesak metode rahasia untuk melepaskan tiga kepala dan enam lengan. Lebih dari itu, pengocok, Ruyi Giok, dan pedang panjang muncul di tangannya. Juga biarkan kamu mencoba senjata ajaibku. Sebuah tanda kemenangan melintas di mata Master Akademi, dan berkata, ini adalah Ruyi Giok tiga talenta, kedua instrumen itu ditaburi, dan pedangnya tidak baik hati. Bahkan jika tidak ada keberuntungan Kinglian dan warisan lengkap, Suzang, aku masih akan membuat senjata ajaibku. Jade Giok tiga talenta, mengambil arti dari tiga talenta langit, bumi, dan manusia. Kedua instrumen mengibaskan debu, mana yang yin dan yang. Kedua senjata ilahi ini mirip dengan Suzimo Street Tracer Jade Ruyi dan Tae Yi Weisel, dan keduanya mirip satu sama lain, bahkan nafas mereka sangat mirip. Pedang kebajikan akhirnya ditempa berdasarkan pedang panjang umur Kaisar Besar Changsheng. Master Akademi tidak hanya ingin mengalahkan Suzimo, tetapi dia juga harus menghancurkan Suzimo secara menyeluruh, dan akhirnya menggantikan Suzimo. Dia sudah menemukan jalan untuk masa depan. Dengan ketiga senjata ajaib ini, dia dapat dengan lancar mewarisi tiga harta karun Jade Ruyi, Tae Yi Weis, dan pedang Qinglian dan mengintegrasikannya ke dalam senjata ajaibnya sendiri. Biarkan ketiga prajurit hebat ini membawanya ke level selanjutnya. Dengan cara ini, itu juga akan memungkinkan dia untuk memiliki fondasi yang lebih baik dan dukungan yang lebih besar setelah naik ke dunia. Ledakan Dunia kacau Suzimo bertabrakan dengan alam semesta Master Akademi, dan ada suara keras. Jika digantikan oleh berkah Daoyin, dunia kacau Suzimo tidak akan mampu bersaing dengan alam semesta. Tetapi jiwa Master Akademi terguncang, jiwa terpengaruh, dan kekuatan alam semesta tidak dapat digunakan secara ekstrim. Meskipun alam semesta-semesta masih menekan dunia yang kacau, itu tidak dapat dipatahkan untuk sementara waktu. Dua dunia bertabrakan, bentrok, menelan, dan menggigit satu sama lain. Keduanya juga bertarung bergandengan tangan, energi dan darah mereka naik, dan Suzimo dengan empat kepala dan delapan tangan dan Master Akademi dengan tiga kepala dan enam tangan menabrak satu tempat. Pada saat tabrakan, daging dan darah terbang melintasi, menyemburkan sejumlah besar kabut darah. Tidak hanya darah Suzimo, tetapi juga darah Master Akademi. Kedua belah pihak tidak mundur setengah langkah, niat membunuh. Mata Suzimo berubah, satu hitam dan satu putih, meledakkan dua cahaya ilahi, meledak ke arah Master Akademi. Mengaum. Pada saat yang sama, Suzimo mengeluarkan raungan Azure Dragon. Teknik pupil dan teknik misteri jangkauan meledak pada saat yang sama. Tuan Akademi telah melihat mata menakutkan Suzimo sejak lama, dan enam tanda dewa yang dia terima saat itu diselesaikan oleh kekuatan misterius di mata Suzimo. Dia hafal semua metode Suzimo, dan dia siap untuk itu. Tuan Akademi menutup matanya dan membukanya tiba-tiba. Di kedalaman matanya, dua tanda misterius muncul, bersinar terang, persis kata, Kian Kun. Dia berturut-turut merilis beberapa metode rahasia, diberkati di kedua telinga, untuk menahan dampak auman naga biru. Cahaya ilahi yin dan yang Suzimo bersinar di mata Master Akademi, dan langsung membangkitkan lingkaran cahaya yang cemerlang, seolah-olah mengenai penghalang yang kuat, tidak dapat bergerak maju. Eternal Secret King Chapter 3234 LAG of Generosity Bahkan dua batu suci, Zuzao dan Yu Ying, tidak dapat melukai Tuan Akademi sama sekali. Suzimo tidak terjerat, jadi dia mengubah gerakannya, menggunakan Taiyi sebagai penanya dan yin dan yang sebagai tinta, menulis 12 rune aneh di langit berbintang. Enam ding Liu Jia memegang buku, para dewa dan hantu berserakan. Seiring dengan nyanyian Suzimo, dua belas dewa Liu Ding dan Liu Jia muncul kembali. Meskipun tidak ada jiwa dan daging, tetapi cara pertempuran jarak dekat sebanding dengan Kaisar, membentuk formasi yang kuat, dan mengepung Master Akademi. Huh. Tuan Akademi itu tenang dan tidak tergesa-gesa, hanya mencibir sedikit, tiba-tiba meledak keluar dari tubuh udara senja yang mematikan, menekan hukum di udara, menunjuk ke langit berbintang, dan membanting kakinya ke tanah. Zou Tian adalah makam, tidak mati. Di sekitar Master Akademi, kuburan besar tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, makam itu terbelah, dan makhluk dengan tulang putih merangkak keluar darinya, lubang di matanya memancarkan cahaya suram, suram dan pembunuh, dan membunuhnya ke arah dua belas dewa. Roh-roh abadi ini hanyalah tulang-tulang kematian Kaisar, dan kekuatan tempur mereka tidak lebih baik dari dua belas dewa. Tetapi jumlah makhluk bertulang putih ini terlalu banyak, padat, merangkak keluar dari makam di langit berbintang, aliran mereka yang stabil, menjebak dua belas dewa. Metode ini jelas berasal dari penguburan surga. Tapi tidak ada konten seperti itu dalam pemakaman surga Su Zimo. Dengan kata lain, penguburan surga yang dilihatnya tidak lengkap. Ketika Feng Du bertarung melawannya, dia tidak melepaskan metode ini, kemungkinan besar itu karena kurangnya daging dan darah tubuh Feng Du. Kedua belah pihak berjuang bersama dan terus berjuang. Tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi, dan pertempuran menjadi lebih sengit. Su Zimo melakukan serangan sengit dengan banyak kartu, tetapi diselesaikan oleh Master Akademi satu per satu. Namun, tiga jiwa dan tujuh jiwa dari Master Akademi terguncang, tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur puncak mereka, dan untuk sementara waktu, sulit untuk menekan Su Zimo. Pertempuran itu dalam jalan buntu dan jalan buntu. Master Akademi tidak terburu-buru, ekspresinya tenang dan tidak tergesa-gesa. Alam semestanya diberkati oleh Prasasti Dao, dan harganya terjangkau. Dan kemampuan Su Zimo untuk menghadapinya sepenuhnya bergantung pada metode rahasia pertempuran kuno dan modern. Su Zimo hanya memiliki lima juta tahun kehidupan yang tersisa. Pertarungan antara masa lalu dan masa kini akan berlangsung selama ribuan tahun. Setiap nafas sangat berharga. Su Zimo tidak akan bertahan lama. Semakin lama penundaan, semakin bermanfaat bagi Master Akademi. Dalam Perjalanan ke Langit Meskipun delapan kaisar kuno telah meninggal, bendera pertempuran yang membawa peradaban suatu era belum jatuh, mereka masih dipikul di pundak, berkibar tertiup angin. Ketika orang yang membawa bendera jatuh, orang kedua akan bergegas dan membawa bendera pertempuran. Biksu Fathian yang keluar dari Rumengling itu hanya berupa ruh yang tidak bisa bertahan lama, seiring berjalannya waktu semakin berkurang. Namun, ada semakin banyak pembudidaya di jalan menuju langit. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah naik ke langit dari seluruh tiga ribu alam. Ada kaisar, raja abadi, dan roh sejati. Bahkan dewa bumi dan dewa surga telah menginjakan kaki di jalan menuju langit, satu demi satu, satu demi satu. Perang, perang, perang. Dalam perjalanan ke langit, suara pembunuhan mengguncang langit, dan lagu perang bergema. Banyak makhluk telah meninggalkan hidup dan mati, dan memotong jalan ke depan. Dalam kehidupan ini, di bawah kepemimpinan kaisar Huang Wu dan delapan kaisar kuno, makhluk dari sepuluh ribu ras di tiga ribu alam telah sepenuhnya terbangun, dan membunuh surga. Bahkan di banyak antarmuka seperti dunia darah, dunia makam, dan dunia mati, banyak orang kuat telah berpaling dari mereka. Para biarawan dari beberapa era, akhirnya berkumpul bersama dalam kehidupan ini, dan menyusun lagu tragis kemurahan hati dengan darah dan kehidupan mereka. Peradaban dari beberapa zaman telah mekar kecemerlangan terakhir mereka dalam hidup ini. Cahaya di jalan Jiutiao ke langit menjadi semakin terang, menerangi langit malam, seperti sembilan naga api yang menyala-nyala, berkelok-kelok panjang dan melayang ke atas. Biksu itu bergegas ke sisi terkuat, membawa sepuluh bendera pertempuran, dengan kepala tinggi dan dada tinggi, seolah-olah memegang obor besar tinggi, matanya tegas, dan dia mengangkat api ke langit. Nyala api menyala di Neter Arrai, menyapu semuanya dengan api padang rumput. Arrai Neterwer tidak dapat menahan dampak dari kelompok pembudidaya pemotongan surga ini, itu goyah, dan mungkin runtuh kapan saja. Faktanya, segel alam semesta Dao yang awalnya terintegrasi ke dalam dunia seribu tengah mengendur, menjadi semakin suram. Master Akademi memang membuktikan Dao dari dunia seribu tengah, tetapi semua makhluk hidup di ribuan dunia tengah terbangun, dan ketika berdiri di hadapannya, dia tidak lagi bertentangan dengan seluruh dunia seribu tengah. Tuan Akademi tidak hanya melawan Suzimo, tetapi juga makhluk dari semua ras dalam kehidupan ini. Dia bertarung melawan makhluk dari sepuluh ribu ras dari beberapa zaman sejak tahun tanpa akhir. Apa yang dia lawan adalah peradaban brilian yang diciptakan oleh sepuluh ribu ras di beberapa zaman. Apa yang dia lawan adalah kehendak ribuan makhluk dari zaman kuno hingga saat ini. Zongkian World bukanlah keberadaan ilusi. Ini adalah kehidupan daging dan darah, peradaban yang mulia, dan kemauan keras dan ulet yang telah menciptakan dunia Zongkian hari ini. Antara langit dan bumi Pertempuran antara Suzimo dan Master Akademi berlanjut. Namun, seiring berjalannya waktu, umur panjang Suzimo menjadi semakin berkurang, dan dia bahkan secara bertahap memancarkan jejak senja. Pada saat ini, Suzimo tampak jauh lebih tua darinya, seperti orang tua yang berada di penghujung hari. Master Akademi melihat kerutan yang meningkat di wajah Suzimo, matanya berangsur-angsur dipenuhi dengan senyuman. Waktumu hampir habis. Selama perang, Master Akademi masih memiliki lebih banyak kekuatan dan berbicara dengan ringan. Di mata Suzimo, masih tidak ada sedikitpun yang menyerah. Bahkan jika pertempuran mencapai saat terakhir dan umurnya habis, dia tidak akan mundur. Ruang terlarang. Larangan keabadian. Larangan buddhisme dan taoisme. Terlarang dari cara ajaib. Terlarang dari yin dan yang. Dilarang membunuh. Dilarang bermimpi. Tahun terlarang. Badai terlarang. Suzimo sekali lagi merilis sembilan teknik terlarang, meledakkan teknik pembunuhan terakhir. Sembilan larangan menutupi langit, dan segel tao terungkap di langit dan bumi, dan itu ditekan ke arah Master Akademi. Heh, binatang yang terperangkap itu masih bertarung. Tuan Akademi tertawa kecil, mengendalikan segel tao semesta miliknya, dan menabrak sembilan segel tao terlarang Suzimo. Di dunia seribu tengah, sembilan seni terlarangmu yang agung dapat menghancurkan penguasan raka, tetapi mereka tidak dapat mengguncang segel semestaku. Saya adalah Kaisar Surga, membuktikan Tao Zongkian, bagaimana Daoyin Anda melawan kekuatan dan kehendak seluruh dunia Zongkian. Sebelum kata-kata itu jatuh, kedua daoyin saling menabrak, dan ada suara keras, memekatkan telinga, dan lingkaran cahaya besar menyebar ke sekeliling. Seperti yang dikatakan Master Akademi, sembilan segel jalan terlarang Suzimo langsung runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Tapi Tuan Akademi mengguncang seluruh tubuhnya, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku, dan ada sentuhan kejutan di matanya, yang tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Sembilan segel tao terlarang Suzimo runtuh, dan segel tao semesta miliknya juga menghilang, secara bertahap dilucuti dari cakrawala dunia seribu tengah. Wilayahnya masih kaisar. Tetapi Tuan Akademi dengan jelas merasakan bahwa dia kehilangan kendali atas dunia zongkian. Dunia semestanya tidak memiliki resonansi dengan dunia zongkian. Eternal Secret King Chapter 3235 Seng Dao The Great Ranah Master Akademi masih ada. Tetapi kehilangan resonansi dengan dunia seribu menengah berarti dia tidak memiliki keuntungan di dunia seribu menengah, dan kekuatan tempurnya juga akan melemah. Sama seperti penguasa neraka, penguasa surga. Meskipun mereka berdua adalah kaisar yang hebat, dunia daoyin dan zongkian mereka tidak dapat diintegrasikan, sehingga mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur puncak mereka. Tuan Akademi terkejut dan lebih dari itu. Dia jelas merasa bahwa napas Suzimo meningkat dengan cepat, dan kekuatan ledakannya menjadi lebih ganas dan menakutkan. Suzimo jelas berada di masa senjanya, dengan sedikit kehidupan yang tersisa. Dia terlihat seperti orang tua yang sekarat, tetapi kekuatan tempurnya tidak turun tetapi meningkat. Peningkatan ini jauh melebihi imajinasi dan kognisi Master Akademi. Anda Tuan Akademi tampak terkejut dan curiga, dan memandang Suzimo, yang berada di sisi lain, yang semakin berani. Bahkan jika Suzimo menerobos alam, maju ke tingkat berikutnya, dan memasuki alam kaisar, kekuatan tempurnya tidak akan naik ke tingkat ini. Di bawah situasi ini, Master Akademi segera jatuh ke dalam kerugian. Apa? Yu Guang, Master Akademi, melirik ke langit, tiba-tiba mengejutkan seluruh tubuhnya, dan berseru dengan seru. Tidak banyak hal di dunia ini yang bisa membuatnya jadi gafe. Saya melihat di atas langit, setelah jejak asli semesta dan dao menghilang, sebenarnya ada jejak lain dari dao yang dimanifestasikan secara samar, itu adalah trate hijau yang lahir dalam kekacauan. Jejak Taoisme. Ini adalah tanda kaisar Seng Dao. Bagaimana ini mungkin? Master Akademi memiliki wawasan tentang rahasia surga, tahu kuno dan modern, dan tahu banyak rahasia dari Fengdu, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Su Zimo hanyalah pencapaian kecil di ranah kaisar, dan pada saat ini, dia benar-benar mencapai langit dalam satu langkah, mengungkapkan tanda debutnya. Ada perbedaan besar antara kaisar Xiao Cheng dan kaisar besar. Alam mimpi. Master Akademi berteriak, ini pasti mimpi, ilusiku. Bahkan jika dia menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tidak bisa mempercayai adegan ini. Tidak hanya Master Akademi, tetapi bahkan Su Zimo sendiri terkejut. Tapi segera, dia ingin mengerti mengapa. Ketika Dai Yue bertukar Taoisme dengannya, dia menggambarkan proses Zheng Dao yang agung. Jalan tidak terlihat, tidak terlihat, tidak berwujud, dan yang paling sulit untuk dipahami. Setelah Anda memahami Tao, Anda sendiri, merasakannya, merasakan kehendak, Tao, dan mengalami konsepsi artistik Tao, Anda dapat mencoba memadatkan jejak Tao Anda sendiri di dunia Anda sendiri. Dengan kata lain, selama Anda melangkah ke ranah Kaisar dan mengolah dunia Anda sendiri, Anda dapat mencoba menyingkat segel Tao. Namun selama berabad-abad, tidak ada yang pernah berhasil. Akibatnya, ada perbedaan besar antara kerajaan Kaisar dan Kaisar Agung, tidak ada akumulasi alam dan curah hujan selama bertahun-tahun, sulit untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang Taoisme, dan tidak mungkin untuk menyingkat jejak Taoisme. Titik. Kedua, dunianya sendiri tidak tahan. Tanda Taoisme berarti bahwa tingkat kekuatan yang lebih tinggi telah disentuh, ini adalah Tao. Bahkan jika ada penjahat yang benar-benar berbakat yang memadatkan tanda Taoisme, dunia kecil mereka sendiri tidak tahan, mereka akan segera runtuh, dan mereka bahkan akan melibatkan diri mereka sendiri. Karena dua alasan inilah Kaisar biasa tidak dapat membuktikan Tao yang agung. Tapi situasi Suzimo sangat istimewa. Dia baru saja melangkah ke ranah Kaisar, dan dia bertarung dengan penguasa Raka dan penguasa Akademi. Dia tidak punya waktu untuk memahami dan memahami Tao miliknya sendiri. Biasanya, dia tidak bisa menyingkat segel Taois sama sekali. Tetapi ketika dia melangkah ke dunia nyata, dunia Kaisar, ada bagian dari ingatan kuno. Tanda Taoisme miliknya tersembunyi di dalam fragment ingatan ini. Sebagian alasan mengapa ia mampu menyingkat jejak Taoisme adalah karena memori warisan dari keberuntungan King Lian. Ada bagian lain dari alasan penting, yaitu keinginan dan kepercayaan makhluk tak berujung di masa lalu dan sekarang di sembilan jalan untuk naik ke langit. Keyakinan ini mewakili dunia Zongkian. Kekuatan keyakinan tanpa akhir inilah yang membantu Suzimo menyempurnakan dan memadatkan tanda Taoismenya. Bukan Suzimo yang membuktikan Tao Zongkian. Sebaliknya, Zongkian Walt yang memilih Suzimo. Dan dunia Suzimo, meskipun hanya pencapaian kecil, itu berevolusi dari lima gua, dan bahkan dapat menekan dunia Zongkian. Karena itu, dunia yang kacau dapat menahannya, dan tanda Taoismenya dapat dimanifestasikan. Seluruh proses dapat digambarkan sebagai kesalahan, karena keberuntungan. Tidak ada kepergian Master Akademi dari makhluk hidup, tidak ada perwalian putus asa Suzimo, tidak ada ingatan tentang warisan King Lian untuk keberuntungan, tidak ada kekuatan para biksu ini dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada kebangkitan dan perlawanan dari semua ras. Bahkan jika tidak ada tautan di tengah, itu tidak akan dapat mencapai Kaisar Huang Wu yang agung saat ini. Master Akademi juga sangat pintar, dan setelah kejutan singkat, dia secara bertahap menemukan alasannya. Kekuatan yang paling diandalkan sudah ada di tangan Suzimo. Di antara kedua belah pihak, transfer daya. Master Akademi menyadari bahwa situasi keseluruhan telah diatur dan sulit untuk pulih, dan dia ingin berbalik dan melarikan diri dan naik ke dunia. Tapi Suzimo membawa segel Chaos Dao di punggungnya dan sudah berdiri di depannya, memotong jalannya untuk naik. Dunia yang dipadatkan dengan Chaos Dao seal ditekan. Ledakan. Suara keras. Hanya dengan satu pukulan, tubuh Master Akademi jatuh dan terbang keluar, memuntahkan sejumlah besar kabut darah. Suzimo berhenti melawan metode rahasia kuno dan modern. Menurut kata-kata iblis, rentang hidup Kaisar yang normal bisa mencapai seratus juta tahun. Meskipun dia telah membuktikan Kaisar Dao, dia dibatasi oleh aturan langit dan bumi, dan umurnya tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Keluar dari Rumengling, kehidupan positifnya hanya tinggal lima juta tahun lagi. Sejak perang, itu telah dikonsumsi hampir, dan hanya beberapa ratus ribu tahun yang tersisa. Suzimo hari ini, berambut abu-abu, terlihat seperti orang tua senja, tetapi matanya masih jernih dan tubuhnya masih tinggi dan lurus. Dia tidak lagi perlu melepaskan pertempuran antara masa lalu dan masa kini. Dia telah membuktikan kebenarannya. Meskipun keduanya adalah Kaisar, di tengah dunia, Master Akademi bukanlah tandingannya. Di bawah segel sembilan jalan terlarang barusan, segel alam semesta dari Master Sekte Akademi menunjukkan tanda-tanda runtuh. Sekarang, ditekan oleh segel kekacauan Suzimo, segel alam semesta ini telah benar-benar runtuh. Tuan Akademi memuntahkan darah, wajahnya pucat, dan dia berdiri dengan sangat malu, dan dunia di belakangnya juga goyah. Dia hilang. Hahaha. Tuan Akademi menundukkan kepalanya dan tertawa gugup, tawa itu semakin keras. Suzimo, aku tidak kalah denganmu. Tuan Akademi tiba-tiba mengangkat kepalanya, menunjuk ke arah pembudidaya di jalan menuju langit, mengertakan gigi dan berkata, jika tidak ada yang membantu Anda, jika orang-orang ini tidak ada di sana, Anda tidak akan ada di sana. Mampu mengalahkanku. Suzimo terdiam, tetapi menatap Master Akademi dengan tenang. Jika bukan karena Evil Emperor's Dreamly K. Order, jika bukan karena delapan kaisar kuno di Dreamly K. Order, para pembudidaya dari beberapa era, dia benar-benar tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Kamu benar. Suzimo berkata, bukan aku yang kamu kalahkan, tetapi dirimu sendiri. Jika kamu tidak berjalan di jalan ini sendiri dan memunggungi makhluk hidup, aku tidak akan bisa mengalahkanmu sama sekali. Setelah mendengar ini, Master Akademi merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras di hatinya, dan tubuhnya sedikit terguncang. Kalimat ini, seperti pedang tajam, menusuk jantung Master Akademi. Tuan Akademi memilih jalan berdarah dingin dan kejam ini untuk memotong tujuh nafsu dan enam keinginan, tetapi pada akhirnya dia bosan dengan jalan ini. Apa yang dimiliki langit dan bumi sebagai Tuan, yang tertinggi-tertinggi, apa yang menjadi satu-satunya kaisar surgawi, pada akhirnya, semuanya menjadi kehampaan. Sejak awal, dia salah. Dia telah bekerja sangat keras selama setengah hidupnya, melelahkan organ-organnya, menghabiskan segalanya, dan dia salah sejak awal. Hahaha. Master Akademi tertawa terbahak-bahak, dan bergumam berulang kali, aku kalah dari diriku sendiri, aku kalah dari diriku sendiri. Daoyin runtuh, kekalahan besar, kerja keras, dan akhirnya berubah menjadi gelembung mimpi, ditambah melonjak putus asa. Su Zemo mengatakan kunci dari rangkaian pukulan ini adalah bahwa Daoh Heart dari Master Akademi telah runtuh. Old Swan melihat pemandangan ini dengan ekspresi kompleks dan menghela nafas. Tampaknya ditakdirkan di masa depan. Saat itu, saat Master Akademi jatuh dari langkah ke-10 tangga Daoh Sin, sepertinya menandakan akhir hari ini. Bagaimanapun, hati Daohnya gagal melewati level ini. Eternal Secret King Chapter 3236, Monument of Immortality Pada titik ini dalam perang, tidak ada ketegangan tentang kemenangan atau kekalahan di antara keduanya. Dalam pertempuran, di dalam hati, Master Akademi telah dikalahkan. Su Zemo menatap Tuan Akademi yang sedang menuju akhir, dengan ekspresi tenang dan tanpa belas kasihan di hatinya. Dalam pertempuran melawan langit ini, banyak orang jatuh karena ambisi Master Akademi. Jika bukan karena Rumeng Ling, Kaisar Kuno yang membawa bendera pertempuran, turun ke dunia Zongkian, dan membalikkan situasi, dunia Zongkian akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Su Zemo menembak lagi. Master Akademi tahu bahwa dia akan mati, dan dia tidak ingin menangkapnya, tetapi memilih pertarungan terakhir. Master Akademi tidak lagi memiliki kartu apapun. Perang ini tidak berlangsung lama sebelum membuahkan hasil. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Master Akademi ditusuk oleh pedang trate hijau Su Zemo, menembus lautan kesadaran, jiwa hancur, dan kematiannya menghilang. Apa yang disebut era Kaisar Surgawi, seperti meteor di langit malam, menghilang dalam sekejap. Master Sekte Akademi semuanya dihitung, menggunakan langit dan bumi sebagai permainan, makhluk hidup sebagai catur, delusi untuk mengendalikan segalanya. Tetapi ketika tenaga kerja habis, masih ada bidak catur yang melompat keluar dari permainan catur. Di bawah penindasan segel Chaos Dao Su Zemo, Arayn Eterwer tidak dapat mendukungnya, benar-benar runtuh, dan Zongkian World dapat memperoleh kembali cahayanya. Dengan jatuhnya Master Akademi, itu juga berarti akhir dari pertempuran memotong langit. Ini sudah berakhir. Jiwa-jiwa yang keluar dari Rumengling secara bertahap menghilang dan melarikan diri ke reinkarnasi. Dengan hilangnya bendera pertempuran, langit dan bumi kembali damai. Saya tidak tahu kapan, tangisan terdengar di langit berbintang, menyebar ke 3.000 alam. Dalam tangisan ini, ada kegembiraan setelah pertempuran melawan langit, dan ada juga kesedihan perpisahan. Makhluk hidup dari 10.000 ras melihat dengan mata kepala sendiri Kaisar kuno itu, orang bijak yang pernah menyerang langit, satu persatu jatuh di jalan untuk naik ke langit, tanpa meninggalkan jejak. Kaisar Abadi Linglong mengalami perpisahan hidup dan mati dengan linsan. Menghadapi kepergian orang-orang ini, bahkan Suzimo, Kaisar Zendau, tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar jahat saat itu berjanji untuk membantu kelahiran kembali Dai Yue di dunia seribu besar. Itu juga karena penghalang tiga alam telah dihancurkan pada waktu itu, dan wilayahnya menembus batas dan mencapai tingkat lain. Jika tidak, Dai Yue akan dikirim ke ordo seperti mimpi oleh Kaisar jahat seperti Lin Zhan dan yang lainnya. Suzimo memandangi jiwa para pembudidaya, satu persatu, dia merasa bosan di dadanya, dan dia selalu merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Lin Xuanji datang ke sisi Suzimo dan berkata dengan lembut, orang-orang ini seharusnya tidak hanya ada dalam kata-kata ingatan orang-orang. Suzimo melihat reruntuhan besar di sembilan surga, dan dengan satu gerakan, dia sudah berdiri di pelataran surga. Di bawah kendali akal sehatnya, dia melihat sembilan monumen besar mengjulang dari tanah di tengah gemuruh reruntuhan jiutian, berdiri di langit. Di atasnya tertulis sembilan surga, sembilan neters, douzan, luotian, light, darkness, stars, infinity, dan blood butterfly. Meskipun bekas bendera pertempuran telah menghilang, sembilan monumen ini akan membawa peradaban yang mulia, mencatat periode sejarah yang luar biasa, dan memberikan keabadian. Mulai sekarang, tidak akan ada sembilan hari. Di antara dunia seribu tengah dan dunia seribu besar, hanya ada sembilan monumen abadi yang tersisa. Setiap makhluk yang naik ke dunia besar akan melewati tempat ini. Melihat sembilan monumen ini, berdasarkan penghormatan Anda, Anda akan mengingat lagu itu dan menangis bertahun-tahun di masa lalu, orang-orang yang tidak pernah bergerak maju. Banyak orang kuat datang ke sisi Suzimo, melihat sembilan monumen yang berdiri di pelataran surgawi, dengan ekspresi kesedihan dan emosi. Pada saat ini, setiap orang memiliki perasaan tertinggal. Akhirnya selesai. Pria tua berbaju besi itu menghela nafas pelan. Setelah pertempuran ini, grid meter aray hancur, dan jalan untuk naik ke dunia besar dibuka kembali. Selama Anda melangkah ke alam kaisar, Anda dapat memilih untuk naik ke ribuan besar. Pertempuran memotong langit sudah berakhir, tetapi masih ada dua bahaya tersembunyi di dunia. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit, tatapannya horizontal, dan dia jatuh ke jurang neraka yang terbelah di surga dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pada saat dia memproklamirkan kaisar Dao, sekelompok makhluk neraka tampaknya telah menyadari sesuatu, jadi mereka mundur dari pertempuran dan melarikan diri kembali ke dunia neraka. Apakah itu Fengdu atau penguasa neraka? Ada kekuatan yang hampir abadi. Kedua orang ini masih merupakan bahaya besar yang tersembunyi di dunia Songkian. Awal dari pertempuran memotong langit adalah dua orang yang memprovokasinya. Sosok Suzimo bergerak, dan saat berikutnya dia datang ke langit di atas jurang neraka, hampir tanpa ragu-ragu, melambaikan pedangnya dan tenggelam ke dalam jurang neraka. Pedang itu kuat, aku tidak tahu berapa banyak ruang yang ditembusnya, dan langsung menuju neraka. Baik. Gagal. Suzimo sepertinya merasakan sesuatu, sosoknya berkedip, dia jatuh ke jurang neraka, melewati neraka abi, dan turun ke dunia neraka. Tepatnya, tidak ada dunia neraka di sini. Daerah sekitarnya gelap dan kosong, tanpa ruang dan waktu, segala sesuatu di dunia neraka, termasuk semua makhluk di neraka, menghilang. Suzimo membubarkan kesadaran spiritualnya dan terus menyebar dan menjelajah. Tak lama, dia berlari ke satu arah. Setelah beberapa saat, dia melihat sungai misterius mengalir di sekitarnya, itu adalah Styx. Dengan kesadaran ilahi Suzimo saat ini, memancar, itu sudah dapat menyelimuti seluruh Styx. Hanya lautan darah di pusat Styx yang tidak dapat dideteksi oleh indera spiritualnya. Setelah membiarkan indera spiritualnya menjelajahinya, dia menemukan bahwa jalan neraka, jalan hantu, jalan binatang, dan jalan asyura yang awalnya dihubungkan oleh sungai Styx semuanya telah menghilang. Suzimo merenung dan tidak mengatakan apa-apa. Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma memilih untuk naik ke seribu besar dunia dan mengambil dunia mereka masing-masing. Dan lenyapnya dunia neraka berarti bahwa setelah Dewa Neraka jatuh, dia tidak memilih untuk dilahirkan kembali di dunia seribu tengah. Penguasa neraka harus menyadari bahwa setelah Suzimo membuktikan Dao Zhongkian, di dunia Zhongkian, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Bahkan mungkin dia akan dipenjara dan ditekan oleh Suzimo lagi, dan tidak akan pernah ada hari. Justru karena pengalaman menyakitkan di penjara di neraka besar Abi, penguasa neraka membuat pilihan ini. Kepergian Tuhan neraka berarti bahwa ada satu bahaya yang kurang tersembunyi di tengah dunia. Namun, Yin Chow Jifu masih ada. Pengadilan surgawi telah lama hancur, dan Raja Iblis Kaisar Jahat, Ibu Hantu Brahma, dan penguasa neraka semuanya telah pergi, melonjak ke atas, tetapi Feng masih belum pergi. Suzimo berdiri di tepi sungai Stix, diam. Tidak hanya Feng berbeda dari Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan lainnya. Bahkan Yin Chow Neterward memberinya perasaan bahwa itu berbeda dari dunia neraka dan dunia hantu, yang tak terlukiskan. Dengan satu gerakan, Suzimo menuju ke arah Yin Chow Difu. Feng seharusnya masih hidup. Dua ribu tahun yang lalu, setelah Feng Du dipukuli sampai mati oleh Dewa Seni Beladiri, Dewa Marsial Dao mencoba menemukan jejak Feng Du di Yin Chow Mansion, tetapi tidak menemukannya. Pada saat itu, membunuh langit sudah dekat, dan musuh saat ini, dan Dewa Seni Beladiri tidak punya banyak waktu untuk mengeksplorasi dan mencari. Tapi kali ini, pertempuran menebas langit berakhir, dan krisis di dunia seribu tengah telah diselesaikan, dan Suzimo punya cukup waktu untuk menjelajahi rahasia Yin Chow Difu. Eternal Secret King Chapter 3237 Guard the Prefecture Yin Chow Difu Setelah pertempuran memotong langit, sejumlah besar jiwa melarikan diri ke tempat ini, dan menurut proses sebelumnya, mereka harus melewati gerbang hantu dan mengambil jalan huangkuan. Sepanjang jalan, tidak bisa dihindari untuk dipersulit oleh anak itu. Hanya saja Feng Du terbunuh, dan adegan pertempuran menebas langit juga menyebar ke dunia bawah. Belum lagi banyak iblis dunia bawah, bahkan lima kaisar hantu, penguasa enam istana surgawi, tidak berani mempermalukan jiwa para pembudidaya ini. Setelah Suzimo datang ke istana bawah tanah, dia membagikan bunga-bunga dari bang lain di samping jalan huangkuan kepada banyak biksu yang membunuh langit. Bunga pantai lainnya dapat menyimpan memori kehidupan lampau, tetapi jika ia lolos ke enam reinkarnasi, variabelnya terlalu besar, dan sulit untuk mengatakan apa jadinya pada akhirnya. Lagi pula, dia tidak memiliki metode kaisar jahat. Setelah mengusir jiwa para pembudidaya ini, Suzimo tidak meninggalkan dunia bawah, tetapi duduk dengan tenang di Gunung Baudu, dengan kesadaran ilahi menutupi seluruh dunia bawah, dengan sabar mencari jejak Fengdu. Di bawah penutup kesadaran ilahinya, semua makhluk di dunia bawah bergidik, dan semuanya menyusut. Setelah pertempuran memotong langit, Suzimo bisa melambung tinggi. Tapi dia khawatir Feng akan kembali dan dunia zongkian akan jatuh ke dalam kegelapan lagi, jadi dia selalu duduk di rumah bawah tanah. Duduk ini adalah sepuluh ribu tahun. Sepuluh ribu tahun kemudian, Suzimo tampak lebih tua. Tetapi cahaya ilahi yang melewati mata menjadi semakin menarik. Selama sepuluh ribu tahun, dia mencari Yin Cao Jifu beberapa kali dan tidak melewatkan satu sudut pun. Di matanya, hampir tidak ada rahasia di Yin Cao Jifu. Tapi dia masih tidak menemukan jejak Fengdu. Tampaknya setelah kota Fengdu terbunuh ribuan tahun yang lalu, penguasa dunia bawah telah kehilangan jiwanya dan jatuh sepenuhnya. Tapi Suzimo tahu dalam hatinya bahwa Feng pasti tidak mati. Hanya karena dia duduk di istana bawah tanah, dia tidak berani muncul. Adapun di mana Fengdu disembunyikan, dia tidak tahu. Ada keraguan lain tentang Yin Cao Jifu. Berbicara secara logis, seharusnya ada catatan jiwa yang memasuki Yin Cao Jifu. Suzimo pernah bertanya kepada Yang Yun Ghost Emperor, menurutnya, memang ada daftar seperti itu di Jifu. Hanya saja Fengdu yang berhak membacanya. Semua makhluk di dunia bawah tidak tahu di mana roster ini atau dari mana ia dilahirkan. Tetapi Suzimo membaca semua buku kuno Yin Cao Jifu dan tidak ada daftar yang mencatat kehidupan masa lalu dan masa kini sang jiwa. Awalnya, dia masih ingin menemukan jejak jiwa kakak laki-lakinya Su Hong, Yao Sue dan yang lainnya di Yin Cao Mansion, tetapi sekarang dia hanya bisa menyerah. Hari ini, Suzimo sepertinya merasakan sesuatu, sosoknya berkedip, dan dia meninggalkan Yin Cao Neterward untuk pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Setelah dia pergi, semua makhluk di istana bawah tanah dapat bersantai dan muncul satu demi satu, melihat ke arah Gunung Baudu, masing-masing dari mereka memiliki ketakutan yang tersisa. Dunia Sunyi Surgawi Orang tua bermahkota besi, Feng Chantian, Yasha Dred King, dan Kaisar dan orang kuat lainnya bersiap untuk naik pada hari ini. Banyak pembangkit tenaga listrik antarmuka berkumpul di alam Surgawi Desolate, dan Suzimo juga bergegas kembali dari mansion untuk menemuinya. Mati Selama ribuan tahun, Feng Chantian telah melangkah ke ranah Kaisar. Meskipun hanya pencapaian kecil di ranah Kaisar, Anda juga dapat memilih untuk terbang ke dunia besar. Orang-orang kuat berkumpul, minum dan berbicara, melihat kembali ke masa lalu, semua dengan emosi. Meskipun Linglong Abadi telah berkultivasi hingga penyempurnaan alam Kaisar, dia tidak berniat untuk naik, tetapi terus tinggal di alam Sunyi Surgawi. Semua orang tahu bahwa dia ingin menunggu reinkarnasi Linzhan di dunia Zongkian, bahkan jika harapannya tipis. Dalam reinkarnasi dan kelahiran kembali, variabelnya terlalu besar, dan ketidakpastiannya juga besar. Dapat dilahirkan kembali di antarmuka apapun, dilahirkan kembali sebagai ras apapun. Ada ratusan juta di dunia kecil, dan ada tiga ribu di dunia setengah ribu. Menunggu begitu keras berkali-kali lebih sulit daripada menemukan jarum ditumpukan jerami. Zimo, kapan kamu akan naik? Saat makan malam, lelaki tua dengan mahkota besi itu bertanya. Tidak terburu-buru, tunggu. Su Zimo tidak menentukan tenggat waktu tertentu. Dia benar-benar ingin naik ke dunia besar sesegera mungkin, mencari keberadaan Dai Yue. Tapi saya benar-benar tidak bisa khawatir tentang kenalan lama di sini. Terlebih lagi, meskipun dia telah memadatkan Daoyin, dia masih ingin terus berkultivasi dan memperluas dunia. Di tengah dunia, dengan kemampuannya, dia juga bisa mendapatkan batu sumber yang cukup untuk memastikan kultivasinya rajin. Saat ini, dunia satu sisi telah lama selesai. Semua orang tahu tujuan langkah Su Zimo setelah mengalami bencana membangun kembali pengadilan surgawi. Tapi masih ada beberapa orang yang khawatir. Tuan, ulang tahunmu. Bei Ming Sui bertanya dengan lembut. Dibatasi oleh aturan langit dan bumi, meskipun Su Zimo telah membuktikan Kaisar Dao, umurnya tidak meningkat. Setelah pertempuran mengalahkan langit, pertempuran antara yang kuno dan yang sekarang terus berlanjut, dan hanya seratus ribu tahun kehidupan yang tersisa. Su Zimo sekarang memiliki rambut putih dan beberapa helai janggut putih tergantung di dadanya, tampak sedikit lebih tua dari Suan Lao. Namun, tatapannya seperti obor, matanya mencolok, dia mengenakan jubah hijau besar, janggut dan rambutnya semuanya putih, berkibar dan mandiri, dia tidak ternoda oleh debu fana, dan memiliki toleransi tertentu. Itu tidak menghalangi. Su Zimo tersenyum kecil. Umur panjangnya hanya dibatasi oleh aturan langit dan bumi. Selama dia terbang ke dunia, yang Su secara alami akan meningkat hingga seratus juta tahun. Dia harus menunggu kesempatan untuk pergi dengan percaya diri. Selama ribuan tahun, Bei Ming Sui, Monyet, Ye Ling, dan lainnya juga telah berkultivasi hingga kesempurnaan Gua, atau Kaisar Sun. Saat semua orang mengobrol, Su Zimo juga menyebutkan sesuatu tentang Ye Ling saat itu. Ye Ling pernah terjebak di medan pertempuran roh jahat, tetapi karena suatu alasan, dia kemudian menjadi makhluk pertama yang meninggalkan medan perang roh jahat di beberapa zaman. Menurut Ye Ling, tak lama setelah garis keturunannya menunjukkan tanda-tanda kembali ke leluhur, dia dibebaskan oleh alam surga, dan sepertinya ada seorang pria di surga pada waktu itu. Dia tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi itu mungkin terkait dengan garis keturunannya. Penguasa surga telah naik, jadi tentu saja tidak ada cara untuk bertanya tentang masalah ini. Setelah lelaki tua bermahkota besi dan yang lainnya naik, Su Zimo berkeliling dunia, mencari jejak Fengdu, Tao Yao dan Liu Ping yang sering menemaninya. Akibatnya, di setiap antarmuka utama, kadang-kadang seseorang akan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau dengan janggut dan rambut putih berjalan perlahan di langit berbintang dengan kura-kura dan ular di kakinya. Di belakangnya ada dua anak laki-laki Tao, memegang pengocok di satu tangan dan ruyi di tangan lainnya. Orang tua berambut putih itu adalah Kaisar Huang Wu dalam hidup kita. Dua Taois di belakangnya juga berasal dari asal yang luar biasa, dan mereka disebut Tao Liu Ersian. Itu wajar. Beberapa perselisihan antarmuka diselesaikan oleh Tao Liu dan Ersian. Saya mendengar bahwa Kaisar Huang Wu masih memiliki dua belas dewa agung untuk melindunginya, tetapi sayang sekali saya tidak melihatnya kali ini. Legenda tentang Kaisar Huang Wu telah beredar di tiga ribu alam, dan beberapa bahkan telah menyebar keratusan juta dunia kecil, dan telah berkembang menjadi banyak mitos setelah beredar beberapa kali. Dalam debu merah dari beberapa ribu kecil dunia, ada juga manusia untuk patung mereka, menyembah dan menerima dupa. Selama ribuan tahun, meskipun Su Zimo belum pernah berjalan di seribu dunia tengah, alam sunyi surgawi telah menjadi kekuatan nomor satu di tiga ribu alam. Tidak hanya ada dua abadi Tao Liu, tetapi juga dua setan Qin dan Xiao. Bahkan ada orang yang menyebut kedua putri Yuluosha dan Nian Qi sebagai pembawa pesan hantu atau utusan dewa. Kemana pun mereka pergi, semua antarmuka utama tidak berani mengabaikannya. Setelah bepergian di tiga ribu alam, Su Zimo kembali ke Gunung Baudu lagi, menjaga dunia bawah, menghindari semua hantu, dan menjadi damai. Dalam sekejap mata, lima puluh ribu tahun telah berlalu. Eternal Secret King Chapter 3238 Passing the Tor Setelah pertempuran surga, vitalitas langit dan bumi membanjiri tiga ribu alam, dan makhluk hidup dari semua ras memulihkan diri, berkembang biak dan tumbuh, dan berubah setiap hari, pemandangan kemakmuran dan kemakmuran. Meskipun banyak pertempuran dan konflik masih tidak dapat dihindari di zongkian di seluruh dunia, ada dunia alami yang dijaga, tidak ada perang antara antarmuka utama, mengantarkan era damai dan makmur. Selama 50 ribu tahun, Su Zimo jarang muncul. Sebagian besar waktu, dia hanya duduk di gunung dan menakuti dunia bawah. Dia akan muncul untuk mengucapkan selamat tinggal hanya jika ada orang yang meninggal melonjak ke dunia. Dalam 50 ribu tahun, beberapa orang tua yang telah meninggal telah melonjak satu demi satu. Monyet, Eidolons, Tigers, Kincin, Little Fox, dan Golden Lion, hanya monyet dan Eidolon yang melangkah ke ranah kaisar. Bagaimanapun, darah keduanya luar biasa. Su Zimo kemudian menjelajahi garis keturunan keduanya, bahkan di hadapan garis keturunan Kingliannya, garis keturunan keduanya masih bisa mengeluarkan kekuatan perlawanan dan perjuangan. Kincin, Harimau, Rubah Kecil, dan Singa Emas juga memiliki peluang sendiri, tetapi secara bertahap beberapa celah masih terbuka. Tapi setelah monyet dan Eidolon melangkah ke alam kaisar, kekuatan traksi yang kuat datang dari dunia besar, secara paksa menyeret keduanya ke dunia besar. Su Zimo bergegas kembali dari istana bawah tanah, hanya untuk melihat bagian belakang keduanya. Dia tidak menghentikannya. Untuk satu hal, dia tidak bisa menghentikan kekuatan semacam ini. Kedua, dia telah melihat beberapa catatan tentang fenomena ini dalam buku-buku kuno prefektur. Menurut buku kuno, sebelum kekacauan di dunia seribu besar, makhluk apapun yang melangkah ke alam kaisar akan merasakan panggilan dunia seribu besar dan naik sendiri tanpa tinggal di dunia seribu tengah terlalu lama. Setelah kekacauan itu, penghalang tiga alam dipatahkan, yang memengaruhi pengoperasian aturan langit dan bumi. Munculnya adegan ini di monyet dan eidolon mungkin berasal dari darah keduanya, dan itu seharusnya bukan hal yang buruk. Beberapa orang tua seperti Yasha Feringking dan Kixian Junyu juga melonjak satu demi satu. Selain mereka, masih ada beberapa orang yang telah tinggal di dunia seribu tengah setelah melangkah ke alam kaisar, tampaknya tidak berencana untuk naik. Dunia Sunyi Surgawi Akademi Kiankun Seorang wanita di Singyi datang ke sebuah rumah gua yang dikelilingi oleh gunung dan sungai dengan lembut mengetuk pintu dan berkata, Saudari Mo King, ini saya. Wanita Singyi hanyalah pakaian biasa dan riasan ringan, tetapi dia memiliki udara yang elegan dan mulia, yang jauh lebih baik daripada ribuan penggemar dan dia adalah bambu awan peribuku. Yunzu tahu bahwa Mo King sedang melukis dan dia tidak tahu apa-apa tentang itu, bahkan jika seseorang keluar dari gua, dia mungkin tidak menyadarinya sebelum dia mengetuk pintu di dalam gua. Mendengar suara yang datang dari luar, Mo King, yang awalnya tenggelam dalam lukisan di depannya, tiba-tiba menggoyangkan kuas di tangannya, jejak panik melintas di matanya, pipinya sedikit merah, dan dia dengan cepat mengumpulkan selusin gulungan di dalam gua. Mo King bangkit dan menyapa Yunzu setelah dia tenang dan wajahnya kembali normal. Apa yang dilakukan Sister Mo King yang membuatku menunggu begitu lama? Yunzu menatap Yunzu dengan matanya, dan di antara sudut mulutnya senyuman bukanlah senyuman. Yang disebut menunggu, tentu saja, hanya berlebihan, dan kalimat ini awalnya hanya lelucon. Tapi Mo King sepertinya dipukul oleh seseorang yang melakukan sesuatu yang buruk, menghindari tatapan Yunzu, dan memikirkan masa depan, dia menjawab, aku sedang melukis. Bagaimana kalau melukis, tidakkah kamu tunjukkan padaku? Yunzu melihat sekeliling rumah gua yang tidak terhalang, dengan senyum di matanya. Mo King tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Yunzu, jadi dia bersenandung pelan, dan berkata dengan nada cemberut, lukisan itu terlalu jelek, jadi kamu tidak perlu melihatnya. Yunzu tersenyum. Kedua wanita itu mengobrol di dalam gua, hanya ketika mereka menghadapi Yunzu dan Mo King, mereka akan berbicara lebih banyak dan lebih banyak tersenyum di wajah mereka. Namun, dalam percakapan antara mereka berdua, mereka selalu tampak menghindari sesuatu yang disengaja atau tidak disengaja. Ketika pergi, Yunzu bertanya, kakakku telah melangkah ke alam kaisar, bukankah kamu berencana untuk naik ke dunia besar? Baik. Mo King menjawab dengan lembut dan menundukkan kepalanya, kakakku mengenalku, dia dapat memiliki tempat di tengah dunia, jauh dari perselisihan dan hirup pikuk, cukup untuk menenangkan diri dan melukis. Dunia seribu besar bukan apa-apa bagiku. Yunzu tersenyum kecil. Ini tentu saja hanya salah satu alasannya. Kakakku juga telah melangkah ke ranah kaisar, mengapa dia tidak naik? Mo King mengangkat kepalanya dan bertanya. Yunzu berkata, mungkin, ada orang di dunia zongkian yang membuatku bernostalgia. Mo King gemetar dan bertanya, siapa? Yunzu berkedip dan berkata sambil tersenyum, tentu saja itu saudara perempuanmu. Mo King tidak terganggu ketika dia tahu dia diejek oleh Yunzu dan dia hanya menatapnya dengan ringan. Pada saat ini, di tiga ribu alam, aura pedang yang sangat ganas tiba-tiba meledak, bergegas pergi, merobek ke langit. Bahkan Yunzu dan Mo King, yang berada di dunia yang sunyi, menyadarinya. Yunzu berkata, saya khawatir hanya Bei Mingzui, penguasa dunia pedang, yang dapat memancarkan niat pedang yang begitu kuat. Tampaknya dia telah berkultivasi ke alam kaisar untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Mo King berkata, seperti kita, ada orang lain yang tidak ingin naik ke dunia yang hebat. Murid besar dari junior Brotersu belum naik sampai sekarang. Yunzu menghela nafas, dia tidak naik, mungkin karena dia tahu bahwa dia membawa harapan Brotersu. Baik, Mo King sedikit bingung. Sinar kesedihan melayang di mata Yunzu, dia tidak menjelaskan, tetapi bergumam, dia pergi. Bei Mingzui berkultivasi hingga kesempurnaan kaisar, aura pedang bergema di langit dan bumi, dan niat pedang dipadatkan tanpa bubar, dan semua makhluk hidup dari tiga ribu alam dari semua ras menyadarinya. Gerakan semacam ini adalah kaisar agung Zengdau, dan tidak lebih dari itu. Yin Chao Jifu, Puncak Gunung Baudu. Seorang lelaki tua dengan jubah hijau duduk seperti batu tampak seolah-olah sedang duduk, tak bernyawa. Tetapi pada saat niat pedang Bei Mingzui melesat ke langit, lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya yang meledak dari matanya bisa menyebar ke hampir setiap sudut dunia bawah. Hantu-hantu itu menghindar satu demi satu dan tidak berani melihat mereka. Dengan membuka matanya, vitalitas agung di tubuh lelaki tua berjubah hijau itu juga terbangun dan meledak. Pria tua berjubah hijau itu perlahan bangkit dan berbisik, sudah waktunya untuk pergi. Setelah pertempuran surga, Su Zemo hanya memiliki sedikit soyuan yang tersisa. Alasan mengapa dia memilih untuk tinggal di rumah bawah tanah selama 60 ribu tahun adalah karena dia khawatir Feng akan kembali lagi setelah dia pergi dan membawa bencana bagi rakyat jelata. Selama 60 ribu tahun, dengan dia menjaga dunia bawah, Feng tampaknya telah menghilang begitu saja dan tidak pernah muncul. Su Zemo sedang menunggu kesempatan ketika seorang pria kuat yang bisa menekan Feng Du lahir di seribu dunia dan dia bisa pergi dengan percaya diri. Selama bertahun-tahun, beberapa orang telah mencapai kesempurnaan besar di alam kekaisaran, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka masih tidak dapat menandingi Feng Du. Sampai saat Bei Mingzui berkultivasi hingga penyempurnaan kaisar rilem, Su Zemo tahu bahwa dia bisa pergi tanpa khawatir. Mulai sekarang, dunia zongkian akan dijaga oleh Bei Mingzui. Bahkan jika Feng kembali, dia pasti tidak akan bisa menahan pedang panjang Bei Mingzui. Hati Su Zemo tergerak, dan saat berikutnya, dia telah mencapai langit di atas dunia pedang. Menguasai Bei Mingzui sedikit membungkuk ketika dia melihat Su Zemo. Keduanya tidak pernah berkomunikasi tentang masalah ini, tetapi Bei Mingzui tahu apa yang diinginkan dan diinginkan Su Zemo, jadi dia tinggal di dunia zongkian dan tidak pergi. Apa yang disebut warisan bukan hanya beberapa taoisme, tetapi juga semangat dan tanggung jawab. Eternal Secret King Chapter 3239, Industry Fire Red Lotus. Pedang ini untukmu. Di telapak tangan Su Zemo, pedang sepanjang tiga kaki tiba-tiba muncul. Tubuh pedang itu gelap dan diukir dengan kata Bei Ming di atasnya. Tidak ada ujung yang tajam, dan itu tampak seperti pedang kuno yang telah tertutup debu. Untuk waktu yang lama, pedang ini terlihat biasa saja, tetapi wuhun Bei Mingzui adalah pedang. Saat saya melihat pedang kuno ini, saya menyadari bahwa pedang ini luar biasa. Pedang kuno ini bukannya tanpa ujungnya. Tapi ujungnya yang tajam telah tersembunyi di langit dan bumi, dan cahayanya ada di debu yang sama, seperti lautan Bei Ming, tak terduga. Ketika pedang kuno ini muncul, jiwa pedang Bei Mingzui merasakan sedikit kegembiraan, sedikit gemetar, dan berteriak. Suzimo berkata, pedang ini dibuat ulang setelah melelekan pedang tak berperi kemanusiaan dari penguasa Akademi, Liangyi Fuchen dan Sacei Jaderui. Ketiga bidak ini adalah senjata ajaib Kaisar. Hanya Dewa Seni Beladiri yang mengendalikan sembilan api kuat yang dapat mencium senjata ilahi Kaisar dan bahkan menyusunnya kembali. Ketika Suzimo membuktikan Kaisar Dao, dia telah menjalin kembali kontak dengan Dewa Seni Beladiri. Hanya saja Dewa Seni Beladiri dikunci oleh kekuatan tertentu di dunia besar dan dia mencoba beberapa kali, tetapi dia masih tidak bisa meninggalkan ruang lingkup lautan darah hantu. Selama dia mencoba untuk pergi, rasa krisis yang kuat itu akan muncul di hatinya. Dia hanya bisa menyerah. Untuk pria berjubah hitam di reruntuhan, asal-usulnya, identitasnya, basis kultivasinya. Semuanya tidak diketahui. Sejak terakhir kali saya berbicara dengan Dewa Seni Beladiri, selama 60 ribu tahun, orang-orang berjubah hitam tidak berbicara dengan Dewa Seni Beladiri selama setengah kata. Bahkan jika Dewa Seni Beladiri bertanya beberapa kali, pria berjubah hitam itu tampak tuli, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Pria berjubah hitam itu secara pribadi mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa lepas dari kejaran dunia besar, dan hanya bisa dipaksa untuk terjebak dalam lautan darah. Dengan kata lain, tidak peduli apa yang Suzy mau lakukan di Neterward, orang-orang berjubah hitam tidak bisa ikut campur. Tetapi jika Anda melangkah ke lautan darah, Anda mungkin tidak sengaja. Dewa Seni Beladiri terperangkap di lautan darah, sulit untuk keluar, Suzy mau tidak ingin tubuh asli King Lian ini juga terperangkap di dalamnya. Jadi selama bertahun-tahun, Suzy mau berhati-hati dan tidak menginjakkan kaki di dalam batas lautan darah. Kedua tubuh yang sebenarnya hanya bertemu dua kali di tepi lautan darah. Suzy mau menyerahkan pedang kebajikan, Liangifuchen dan Sacai Yurui kepada Dewa Seni Beladiri untuk disempurnakan. Setelah itu, Dewa Marsial Dao datang ke tepi laut darah Neterward dan mengembalikan pedang Bei Ming ke Suzy mau. Bei Ming Sui mengambil pedang kuno ini, dan hampir seketika, jiwa pedang telah membuat koneksi dengan pedang kuno ini, dan itu beresonansi. Bersenandung. Tubuh pedang sedikit bergetar. Pedang Bei Ming masih tidak menunjukkan ujung tajamnya, tetapi niat pedang telah diintegrasikan ke dalam Zhou Tian Xing He. Selama pikiran Dewa Bei Ming Sui bergerak, akan ada niat pedang tanpa akhir yang terwujud, mencekik segalanya. Pedang tidak baik, yang sebagian besar terbuat dari pedang panjang umur, pada awalnya adalah senjata ilahi Kaisar Agung. Dan pedang Bei Ming ini, setelah disempurnakan dan disusun kembali oleh sembilan Dao Divine Fire dari Dewa Marsial Dao, menjadi lebih kuat. Namun, setelah Bei Ming Sui mengambil pedang panjang, tidak ada banyak kegembiraan. Dia hanya menundukkan kepalanya sedikit, melihat pedang panjang di tangannya, diam-diam, menyembunyikan kengganan di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa Suzy mau akan pergi. Keduanya mengucapkan selamat tinggal, dan saya tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Meskipun Bei Ming Sui adalah penguasa dunia pedang dan telah berkultivasi ke alam Kaisar dengan sempurna, di depan Suzy mau, dia tampaknya selalu menjadi gadis muda dengan dantian patah dan berlatih seni bela diri pertama di kota Bei Ming. Selama Suzy mau ada di sana, dia akan merasakan stabilitas yang tak terlukiskan. Menguasai Bei Ming Sui terdiam untuk waktu yang lama, menggigit bibirnya, mengangkat kepalanya dan memanggil, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya melihat punggung Suzy mau yang kabur, dan saat berikutnya, itu menghilang. Ketika Suzy mau muncul lagi, dia sudah mencapai stiks. Sebelum pergi, dia harus mengambil harta karun. Mungkin harta ini miliknya. Dewa seni bela diri pernah melihat bola api di lautan darah. Selama bertahun-tahun, Dewa seni bela diri telah menjelajahi sekitar api unggun ini, dan akhirnya melihat wajah aslinya. Di dalam api, ada stand teratai merah yang mengambang dengan mengesankan. 12 lingkaran kelopak mekar, seperti nyala api yang mengamuk, itu juga peringkat ke-12. Tepatnya, ini bukan platform lotus, tetapi poinsetia ke-12 yang telah tumbuh ke puncaknya. Terlebih lagi, saat Dewa seni bela diri melihat teratai merah ini, pikiran Suzy mau mengingat empat kecemerlangan yang muncul dalam fragment memori setelah melangkah ke alam kaisar. Salah satu kecemerlangan Cian adalah lotus hijau keberuntungan hari ini. Dan kecemerlangan merah lainnya harus menjadi teratai merah di depan Anda. Ketika Dewa seni bela diri turun ke neraka dan melepaskan api karma, kekuatan api karma juga meningkat, seharusnya karena teratai merah ini. Apa yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa tanaman teratai merah api ini adalah kelas 12. Anda tahu, keberuntungannya King Lian telah tumbuh ke puncak peringkat ke-12, dan saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang dia alami. Dan tanaman teratai merah api ini jatuh di lautan darah, tidak hanya tidak mati, tetapi juga telah tumbuh ke puncaknya. Suzimo tidak tahu seberapa besar hubungan pertumbuhan tanaman teratai merah api ini dengan pria berjubah hitam di kedalaman lautan darah. Apalagi tanaman teratai merah api ini tumbuh di lautan darah hantu, bagaimanapun juga, itu bisa dianggap sebagai sasis pria berjubah hitam itu. Oleh karena itu, selama 60 ribu tahun, Suzimo belum menyentuh Karma Fire Red Lotus ini, biarkan Dewa Seni bela diri berlatih di sampingnya, membiarkan kekuatan Red Lotus Karma Fire lebih jauh. Hari ini, itu akan naik, dan segala sesuatu di dunia tidak diketahui. Suzimo akan mencoba memetik teratai merah menyala ini. Dia tidak ingin mengalaminya lagi, apa yang terjadi ketika dia naik dari benua sunyi. Dia harus melakukan segala kemungkinan untuk bersiap. Jika dia bisa mendapatkan teratai merah budidaya ini, dia pasti akan sangat meningkat. Suzimo telah bersiap untuk yang terburuk. Mengambil teratai merah yang dibudidayakan ini mungkin membuat jengkel orang-orang berjubah hitam, dan bahkan mungkin melibatkan Dewa Seni bela diri. Meski begitu, Suzimo tetap harus mengambil risiko. Jelas ada hubungan yang tidak ada habisnya antara tanaman teratai merah api ini dan teratai hijau keberuntungan. Memperoleh tanaman teratai merah api ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatan, tetapi juga dapat menambah beberapa kenangan warisan yang rusak itu. Kedua realitas itu terhubung dalam pikiran dan tubuh. Dewa Seni bela diri berdiri, meninggalkan reruntuhan, dan berlari menuju lautan darah, seolah-olah berkeliaran tanpa tujuan, tetapi sebenarnya perlahan-lahan mendekati karma merah lotus. Selama bertahun-tahun, untuk meninggalkan tempat ini, Dewa Seni bela diri berjalan di lautan darah, mencari jalan keluar yang mungkin. Kepergian Dewa Seni bela diri saat ini tidak mendadak. Su Zimo juga bergerak menuju lautan darah. Selama Dewa Seni bela diri mengambil karma api teratai merah dan membuangnya keluar dari laut darah hantu, bahkan jika orang berjubah hitam menyadarinya, tidak ada yang bisa dia lakukan, paling-paling akan marah dengan Seni bela diri. Dewa, apakah kau akan pergi? Ketika Dewa Seni bela diri berkeliaran di lautan darah, setelah bertahun-tahun, pria berjubah hitam itu berbicara lagi, dan suara serak datang perlahan. Dewa Seni bela diri tertegun sejenak. Sebelum dia bisa bereaksi, pria berjubah hitam itu berkata lagi, jika kamu ingin memetik teratai merah, sedikit lebih cepat, jadi apa yang harus dilakukan di sana? Pikiran Su Zimo tidak pernah disembunyikan dari pihak lain. Eternal Secret King Chapter 3240, The Three Realms of Tao Pria berjubah hitam itu tidak hanya menebak pikiran Su Zimo, tetapi mendengarkan nada suaranya, sepertinya dia tidak peduli dengan Su Zimo yang memilih Karma Red Lotus. Meski begitu, Su Zimo masih tidak menginjakan kaki di kisaran lautan darah, tetapi membiarkan Dewa Seni bela diri mengambil karma api teratai merah dan mengirimkannya. Sesaat setelah mengambil alih Karma Fire Red Lotus, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa Lotus Biru keberuntungan dan Karma Fire Red Lotus berasal dari sumber yang sama. Meskipun kedua tanaman teratai menghasilkan kekuatan yang sama sekali berbeda. Tapi keberuntungan King Lian dan Karma Fire Red Lotus tidak eksklusif satu sama lain, dan mereka sangat dekat. Su Zimo tidak perlu mengendalikannya dengan sengaja, Karma Fire Red Lotus mencoba menyatu dengan tubuhnya. Darah Neter di Luar Negeri Su Zimo duduk bersila di atas teratai merah dalam nyala api, nyala api menyebar seketika, menyapu seluruh tubuhnya, dan membungkusnya dengan erat di dalamnya. Api membanjiri tubuhnya di sepanjang pori-porinya. Dalam darahnya, kekuatan lain muncul, ganas dan ganas, membakar segalanya. Karma membakar sebab dan akibat, menempa daging, dan melunakkan darah. Akar, daun dan kelopak bunga teratai merah berangsur-angsur layu. Dan di permukaan kulit putih Su Zimo, serangkaian garis teratai merah yang aneh dan menyedihkan muncul, yang menjadi lebih jelas, dan kekuatan di dalam tubuh terus-menerus terakumulasi. Su Zimo menyerap karma fire red lotus, dan darah dagingnya terlahir kembali sekali lagi. Ini adalah teratai merah api industri kelas 12 yang matang, yang tidak terbayangkan untuk peningkatan Su Zimo. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia tidak berada di dunia seribu tengah dan ditekan oleh aturan langit dan bumi, kerajaannya akan hancur sejak lama. Jarang, pria berjubah hitam mengambil inisiatif untuk berbicara, dewa seni bela diri melihat bahwa tubuh asli Qinglian sedang berkultivasi di luar negeri di Neterblood, dia kembali keruntuhan, dan dengan ragu bertanya, senior sepertinya tahu asal usul kultivasi merah ini. Teratai, orang Hei Pou juga harus berasal dari dunia seribu besar. Jika dia bisa memiliki pemahaman tentang dunia besar sebelum kenaikannya, untuk Su Zimo, dia juga bisa siap secara psikologis. Sebelum pembagian langit dan bumi, tidak ada 3.000 dunia, tidak ada waktu dan ruang yin dan yang, tidak ada kehidupan, dan dunia adalah kekacauan. Aku tidak tahu sudah berapa lama dalam kekacauan ini, sebuah kehidupan lahir, kekacauan Qinglian. Suara pria berjubah hitam itu serak, berbisik, dan dalam keadaan linglung, dewa seni bela diri itu tampaknya ditarik ke dalam sungai bertahun-tahun oleh suaranya, naik ke hulu dan kembali ke periode paling primitif dan kuno. Hanya saja terjadi kekacauan besar di dunia seribu besar, yang menyebabkan teratai hijau yang kacau pecah dan berubah menjadi empat biji teratai, yang tersebar di mana-mana. Dewa seni bela diri tidak bisa tidak memikirkan empat kecemerlangan memori warisan tubuh asli Qinglian, empat kecemerlangan biru, merah, emas, dan hitam. Ada banyak legenda tentang teratai hijau keberuntungan, dan ini dikenal sebagai satu-satunya di dunia. Dia tidak menyangka bahwa dukungan Good Fortune Qinglian bisa begitu besar. Tidak heran darah dari empat binatang suci besar tidak bisa menekan keberuntungan Qinglian. Pria berjubah hitam itu melanjutkan, di antara mereka, lotus hijau keberuntungan jatuh di dunia Xiaokian, dan setelah beberapa putaran dan belokan, Anda mendapatkannya, lotus merah karma jatuh di lautan darah ini dan tumbuh ke peringkat 12. Ada pun dua sisanya, teratai emas dan teratai hitam, mereka seharusnya masih berada di dunia seribu besar. Aku tidak tahu di mana mereka berada. Pahala teratai emas. Hancurkan teratai hitam. Kedua tanaman teratai ini sesuai dengan kecemerlangan emas dan hitam dalam memori tubuh asli Qinglian. Black Robey Humanity, setelah Anda naik ke Grid Towsan Worts, jika Anda dapat menemukan dua bunga lotus yang tersisa dan menggabungkannya dengan pemurnian, Anda akan dapat mengolah tubuh Chaos Dao, yang akan sangat membantu latihan Anda. Setelah berpikir sejenak, Dewa Senibela Diri bertanya lagi, apa ranah di atas Kaisar? Kaisar Agung hanyalah nama khusus untuk kelahiran Songkian World dalam blokade sembilan hari jalan menuju kenaikan. Hei Pou Humanity, yang disebut Kaisar Agung, di alam yang sesuai dengan dunia seribu besar, bernama Alam Ning Dao, berjudul yang mulia. Ketika Anda melangkah ke alam ini, Anda telah menyentuh tingkat Tao, jadi ada pepatah bahwa memasuki Tao adalah menghormati. Alam Kondensasi Dao, Dewa Senibela Diri Bergu Mampelan. Black Robey Humanity, ada tiga perubahan di ranah Dao Kondensasi, perubahan dunia, perubahan daging dan darah, dan perubahan jiwa. Dengan setiap transformasi, kekuatan tempur akan sangat meningkat. Dewa Senibela Diri menganggup diam-diam. Setelah tubuh asli Qinglian memadatkan Daoyin, dunia yang telah berevolusi memang akan mengalami transformasi. Namun, dia tidak mengalami perubahan darah dan daging berikutnya dan perubahan jiwa. Dengan kata lain, di bawah batas-batas aturan langit dan bumi dunia Songkian, batas atas alam yang dapat dicapai paling banyak adalah perubahan dunia dari alam Dao terkondensasi. Hei Pau Humanity, setelah memadatkan Tao, itu adalah alam pencerahan, berjudul penguasa surgawi, di atas alam Dao yang tercerahkan, itu adalah alam kerajaan Dao, berjudul penguasa Dao. Tiga alam ini disebut tiga alam Tao. Dewa Senibela Diri tiba-tiba bertanya, apakah alam ibu hantu Brahma, dewa surgawi atau dewa Tao? Dia. Pria berjubah hitam itu terkekeh dan berkata, di atas Daozun adalah alam tempat dia berada, alam suci. Yang disebut harmoni dan pengudusan memiliki kehidupan dan keabadian yang tak ada habisnya. Dewa Senibela Diri menyipitkan matanya, diam-diam mencerna pesan dari pria berjubah hitam ini. Dia telah lama meramalkan bahwa ranah kaisar jahat Raja Iblis dan yang lainnya harus jauh di atas kaisar agung, tetapi dia tidak menyangka bahwa celahnya begitu besar. Dalam hal ini, jika Anda ingin membalas dendam dari ibu hantu Brahma, Anda harus mempertimbangkan rencana jangka panjang. Dia baru pertama kali menyentuh rahasia kehidupan abadi sejak berlatih. Dewa Senibela Diri terdiam beberapa saat dan bertanya, jika Anda ingin meninggalkan lautan darah ini dan menyingkirkan kunci dunia agung, ranah apa yang perlu Anda kembangkan? Dao berdaulat, alam suci. Hei hei! Pria berjubah hitam itu tertawa lagi, seperti Yesiao berkokok. Dia tidak menjawab pertanyaan Dewa Senibela Diri, tetapi menunjuk ke lautan darah di sekitarnya dan bertanya, kamu tahu bagaimana lautan darah ini terbentuk dan mengapa tidak layu selama ratusan juta tahun? Dewa Senibela Diri menggelengkan kepalanya. Ada kekuatan yang sangat menakutkan di lautan darah. Pada awalnya, itu hanya setetes darah untuk melarutkan sebagian besar kekuatan hukuman surga. Di lautan darah ini, Anda juga dapat menghindari niat membunuh dari dunia besar. Pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang, setiap tetes di lautan darah ini adalah darah orang suci. Mendesis. Dewa Senibela Diri terkejut, melirik reruntuhan di bawah kakinya, dan tanpa sadar bertanya, tulang-tulang di reruntuhan ini. Semua mayat orang suci. Suara Pria berjubah hitam itu tenang. Dewa Senibela Diri mengambil nafas dalam-dalam, pikirannya bergolak, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Legenda mengatakan bahwa ada kehidupan tanpa akhir, dan orang-orang kudus abadi dimakamkan di sini. Apa yang terjadi sehingga menyebabkan kematian orang suci itu? Berapa banyak orang suci yang telah jatuh, dan berapa banyak darah yang akan mengalir, untuk membentuk lautan darah tanpa akhir yang tidak layu selama miliaran tahun? Siapa yang bisa membunuh orang suci? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak Dewa Senibela Diri. Hidup suci tidak ada habisnya, yang disebut kehidupan abadi, bagaimana bisa jatuh? Dewa Senibela Diri masih tidak bisa dipercaya, mengerutkan kening dan bertanya. Bagaimanapun, iblis menguasai kaisar jahat, ibu hantu Brahma, Del, telah jatuh dari langit berkali-kali, dan mereka semua dapat hidup kembali. Hidup abadi bukanlah keabadian. Pria berjubah hitam itu sepertinya tidak mau menjelaskan lebih lanjut, tetapi hanya menjawab dengan samar. selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih.